Untuk sesi pertama, tiga orang yang pernah nanya mau kasih. Persatuan Wartawan Indonesia atau PWI Kediri Raya menggelar fokus Group Discussion atau FKD di ruang Coyoboyo, Balai Kota Kediri. Diskusi tersebut dihadiri oleh pemerintah kota dan Kabupaten Kediri, serta Kabupaten Nganjuk sebagai narasumber termasuk Bank Indonesia. PWI Kediri juga mengundang perwakilan mahasiswa Kediri Raya sebagai peserta. Ketua PWI Bambang Iswayudi mengatakan kegiatan FKD ini sebagai sarana untuk merumuskan dan bertukar pikiran mengenai ekonomi pasca pandemi di daerah selingkar Wilis. Dalam rumusan itu juga didapatkan data-data untuk menyingkapi adanya proyek strategis nasional untuk kepentingan masyarakat. Ini sebagai langkah antisipasi terjadinya masalah yang muncul setelah sarana transportasi umum itu dibangun, terutama masalah sosial dan ekonomi setelah pandemi COVID-19 di Indonesia. Ya sebenarnya acara ini selain penutupan acara HPN kita yang memang seharusnya bulan sebelumnya tetap kita mundur, tapi ada nilai plusnya di sini adalah kita bisa menyelenggarakan FKD tentang ekonomi pasca COVID-19 di lingkar Wilis dan masalah bandara. Dan ini ternyata alhamdulillah bisa dikepas dengan bagus, kita mendatangkan stakeholder narasumber yang sesuai dengan kompetennya. Yang kita harapkan di sini adalah ada satu kesepakatan bersama di tiga daerah yang kita undang, yaitu Nganjuk, Kabupaten Kediri, Kota Kediri, dan Bank Indonesia dan OJK yang ada satu pendukung agar bagaimana proses untuk bandara dan lingkar Wilis itu masyarakat sudah siap atau belum, pemerintah sudah siap atau belum untuk hal tersebut dengan program-programnya. Salah satu kendala yang dihadapi adalah salah satu masalah tadi SDM, kemudian juga masalah hal-hal yang sifatnya, dampak psikologi sosial dan sebagainya. Tapi alhamdulillah di setiap daerah punya kebenjakan-kebenjakan yang mengalami sudah menekan hal-hal dampak tersebut. Kalau pandangan dari kami, pandangan dari media, masyarakat itu kan dari satu sisi suka tidak suka, mau dan mau, mereka harus siap, karena ini sudah program dari pemerintah yang ditutupkan oleh peraturan presiden. Nah, tinggal sekarang adalah pemerintah daerah bagaimana menjaga bahwa itu. Artinya apa? Dampak sosial mereka perhatikan juga, lingkungannya, goalnya kemana. Nah, saat ini mungkin masyarakat masih belum paham, mau dibawa kemana ini. Tapi kalau mungkin kita mengadakan hal ini, salah satu tujuan adalah masyarakat baru paham bahwa keberadaan daripada lingkar Wilis dan bandara ini sangat berpotensi untuk meningkatkan sektor-sektor ekonomi. Itu yang ditarapkan. Betul, jadi salah satu sektor wisata itu kan multiplayer efek yang sangat kuat bila itu dijalankan oleh setiap daerah. Karena apa? Itu potensi, sangat-sangat potensi. Kawasan lingkar Wilis itu kan juga potensi wisata yang indah. Dan ini belum dimiliki yang lain. Dan bahkan sesuai target provinsi Jawa Timur bahwa nanti menjadi nomor dua. Artinya nomor dua sebagai memasukkan PAD yang cukup besar bagi daerah ini. Dalam kegiatan tadi, jadi realis apa sih? Nah, jadi dari berbagai elemen, salah satu dari mahasiswa, ada perbankan, dari OJK, ada RIBI, kemudian juga dari organisasi-organisasi yang sangat berkaitan dengan hal masalah itu, seperti HIPMI dan lain sebagainya. Pas keadanya kegiatan ini, mungkin ada tindak lanjut? Ya, mudah-mudahan ada. Ini kan masih berlanjut karena apa? Ini kan masih pas keadanya tindak lanjut. Secara otomatis, pasti nanti kita akan adakan lagi. Kita mengawal, ini adalah sebagai balancing daripada kebijakan daripada pemerintah. Saat ini mereka menggambarkan mungkin programnya. Tapi realisasi dari program itu kan belum. Nah, ini yang kita kawal nanti. Dukungan PI tentunya kami sangat konsen juga terhadap perkembangan ekonomi di selingkar milis ini. Kedepan kami akan melakukan kajian juga terhadap potensi ekonomi selingkar milis. Terutama dengan adanya dampak ekonomi adanya bandara di kampungan ke diri. Nah, kami akan mencoba melihat dampak ekonomi yang berkembang kira-kira kita bantu apa di selingkar milis, potensi-potensi apa yang bisa dikembangkan. Kami berencana akan melakukan kajian, berdasarkan dengan perubahan tinggi. Dan nantinya tentunya hasil kajian ini pun juga akan kita share, kita minta masukkan. Semoga nanti ini akan menjadi banyak bermanfaat bagi pemerintah daerah semingkar milis dan terutama juga pemerintah Jawa Timur. Untuk UMKM sendiri? Kalau untuk UMKM kami tetap komitmen untuk membantu pengembangan UMKM. Dan juga UMKM itu merupakan pendukung perekonomian yang sangat tahan terhadap kondisi perubahan ekonomi. Jadi kami akan tetap mendukung UMKM nanti ini menjadi pendukung pengembangan ekonomi di selingkar milis.